Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menggelar Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara Senayan. Di pimpin langsung Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sidang Paripurna MPR menetapkan perubahan tata tertib dari 8 menjadi 10 pimpinan MPR dengan 1 ketua serta 9 orang wakil. Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 beragendakan penetapan peraturan MPR tentang tata tertib MPR, penetapan keputusan MPR tentang rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 dan juga pelaksanaan mewenang dan tugas serta kerja pimpinan MPR Masa Jabatan 2014-2019. Selama 5 tahun bekerja sama dengan DPR, pemerintah dan masyarakat, MPR menyusun rekomendasi-rekomendasi tersebut yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk masa keanggotaan MPR berikutnya. MPR tentu selama 5 tahun telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang ada. Tentu dari tugas-tugas itu yang diamanatkan oleh undang-undang selama 5 tahun, MPR telah melaksanakannya sesuai dengan rencana strategis yang tentu sudah ditetapkan 5 tahun yang lalu. Oleh karena itulah pada hari ini semua itu kita laporkan kepada masyarakat dalam Sidang Paripurna ini. Dalam Sidang Paripurna ini hadir politikus senior Popong Oce Junjunan yang biasa disapa Cepopong yang mengingatkan seluruh anggota MPR baru yang akan dilantik nanti untuk memahami UUD MD3 layaknya kitab suci. Cepopong hanya ingin menyerukan, meminta, menghimbau kepada adik-adik yang nanti 1 Oktober akan dilantik. Tolong begitu dilantik malah syukur kalau sebelum dilantik baca undang-undang tentang MD3. Karena itulah arah apa yang harus kita lakukan. Dengan tuntasnya Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 2014-2019 ditetapkan perubahan tata tertib pimpinan MPR yang nantinya akan dijabat 10 orang dengan 1 ketua serta 9 wakil. Dengan hadirnya tata tertib baru, anggota MPR baru dengan masa jabatan 2019-2014 dapat langsung menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan mewenang dan tugas. Dari Jakarta, Yudi Antonio, Jakasetia Budi, Ayus melaporkan.